Ini bagaimana cara kita mau melepas AC tanpa membuang freon yang ada di dalam kompresor. Sebelum kita lepas, kita nyalakan dulu indoornya. Setelah sudah aktifkan indoor di dalam, kita tunggu sampai kompresornya nyala. Ya mungkin beberapa detik, beberapa menit. Jadi kita tunggu saja sambil menunggu kompresornya, kita buka cover ini dulu. Yang indoornya sudah nyala, kompresornya juga sudah nyala. Kita aktif ya teman-teman. Sebelum itu, biasanya ada kebocoran-kebocoran arus. Kita harus memastikan dulu. Biasanya kalau kita tidak bawa test pen, kita pakai tangan seperti ini. Kalau ada rasa strum, berarti itu ada bocor arus. Jadi teman-teman harus hati-hati. Yang kedua, kita bisa pakai test pen. Kita bisa lihat gini. Dan aman ya teman-teman, tidak ada arus bocor. Ini kita lihat di bodi, biasanya ada arus bocor. Oke, kemudian kita langsung buka saja penutup valve-nya. Kita buka dulu penutup navelnya. Kalau yang besar ini, yang menghisap. Yang kecil ini yang mendorong freon. Ini teman-teman, kita kuncinya tidak lengkap. Jadi kita apa adanya saja. Hal pertama yang kita lakukan, kita kancing nevel yang ada di freon pembuangan, yaitu freon yang kecil, yang di bagian atas. Kita kancing dulu terlebih dahulu. Kita kancing. Kancing sampai rapat ya teman-teman. Oke, sudah rapat ya. Kita kancing. Kemudian kita tunggu 30 sampai 1 menit. Baru kita tutup kembali nevel yang menghisap, yang besar ini. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Kita pakai stot watt. Kita coba ya teman-teman. Kita tunggu selama 30 detik. Ya, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Kita bisa kancing lagi. Yang penghisap yang dari pipaya besar. Kita kancing. Kita kancing. Kita kancing. Oke, teman-teman sudah terkancing. Oke, langkah selanjutnya setelah kancing kita jangan terlalu lama. Kita langsung matikan indoor-nya. Ayo teman-teman kita matikan indoor-nya. Oke, sudah mati ya teman-teman. Kita perusahaan. Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya. Kita cabut dari outdoor-nya dulu. Setelah kita sudah matikan indoor-nya, kita bisa melepas dari outdoor-nya duluan atau dari indoor-nya juga bisa. Ya, jadi yang enaknya dimana teman-teman bisa teman-teman lakukan. Kita lepas outdoor-nya ya teman-teman. Biar yang lebih gampang lah pendek gitu. Nanti di dalam kan agak tinggi kita pakai tangga. Oke, kita buka dulu. Ini datang ya teman-teman. Kita canya teman-teman membantu masalahnya. Kita buka dulu yang kecil. Biar sudah dibuka. Biasanya pakai kunci inggris. Tapi karena ya kita pakai kunci apa adanya. Karena memang ini. Oke, sudah terbuka ya. Ya, kita lepas. Kita cek dulu. Aman ya teman-teman. Bisa langsung lepas. Anak-anak. Anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.